Pemirsa tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir membuat akses di jalan menuju dua desa di kecamatan Semendo Darat Tengah Muara Enim Longsor, hingga tidak bisa dilalui siapapun. Longsor kembali melanda di kecamatan Semendo Darat Tengah Muara Enim kejadian ini membuat aktivitas masyarakat terganggu, khususnya masyarakat yang sering melintasi jalan. Penyebab dari longsor ini sendiri karena tidak kuatnya tanah menahan debit air dan akhirnya tebing sepanjang 10 meter tinggi 5 meter menimpa badan jalan sehingga kendaraan baik roda 2 dan roda 4 tidak bisa lewat. Kopda Muhammad Hikmat Selaku Babinsa Desa Muara Tenang mengatakan, longsor yang menutup akses jalan menuju Desa Muara Tenang akibat hujan terus mengguyur kawasan Semendo. Kejadian ini membuat masyarakat diminta harus berhati-hati dan waspada, akan ada lagi longsor susulan. Ini memang benar, sudah terjadi longsor penghubung antara desa Seri Tanjung dan Desa Muara Tenang. Ini diakibatkan karena dari kemarin sore sampai hari ini untuk wilayah Semendo ini merata hujan ras sehingga terjadi longsor. Dan kita berharap semoga untuk ke depannya ini kita sama-sama antisipasi untuk masalah longsor ini. Dan mudah-mudahan cuaca ke depan ini lebih cerah sehingga tidak terjadi longsor susulan. Longsor ini menutup akses jalan penghubung antara desa Seri Tanjung dengan Desa Muara Tenang kecamatan Semendo Darat Tengah. Selanjutnya dengan kejadian ini tim dari BPBD dan pemerintah setempat serta masyarakat melakukan pembersihan material longsoran dengan mengerahkan alat berat dari PUPR. Merdianca, Peltv.